Jawa Timur Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Batu bersama KPU Provinsi Jawa Timur mengadakan acara peluncuran kirap maskot pilkada tahun 2024 yakni di lapangan landing baralayang Senggo Maruto Kota Batu Acara ini dihadiri oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paywai Jajaran Ketua KPU Provinsi Jatim Ketua KPU Kota Batu yakni Heru Joko Purwanto Perwakilan Bawaslu TNI Polri Partai Politik dan Masyarakat Umum Peluncuran kirap ini bertujuan untuk mensosialisasikan pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 Ketua KPU Kota Batu Heru Joko Purwanto menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak ini agar dapat memilih pemimpin terbaik yang akan memimpin Jawa Timur dan Kota Batu selama 5 tahun ke depan Supaya masyarakat terdugang untuk sama-sama untuk mengajak mereka masuk ke pemilihan umum menti dan memilih para calonnya baik di KPU Bermur maupun wali kota dan makhluk wali kota kita harapkan ini bersalah dengan damai tertib, teman karena Kota Batu adalah kota wisata kita berharap bahwa jangan sampai ada konsentrasi politik ini akan menjadi berdampak terhadap Kota Batu sendiri karena kita berharap walaupun ada pemilu, ada kampanye, maupun ada sosialisasi kita berharap nanti masyarakat akan terbuka pikirannya para wisatawan terbuka pikirannya bahwa ayo kita memilih pemimpin kita tapi jaga Kota Batu ini tetap damai karena jangan sampai terjadinya riak-riak yang tidak kita inginkan bersama akan berdampak terhadap wisata Kota Batu saya meyakini itu bahwa masyarakat kita sudah cerdas termasuk ASN juga sudah cerdas saya selalu menyampaikan kepada mereka setiap apel pagi menyampaikan kepada mereka bahwa pentingnya kita memilih pemimpin yang betul-betul mengaspirasikan buat kita semua bahwa pemimpin itu bisa mesejahterakan masyarakat Kota Batu bisa memakmurkan Kota Batu bisa tentunya memajukan Kota Batu maka oleh sebab itu mereka akan memilih siapapun itu tidak ada pilihan tertentu yang diajak oleh siapapun oleh golongan tertentu karena saya yakin masyarakat kita semakin cerdas ASN juga cerdas dan tidak perlu lagi diajak-ajak untuk memilih salah satu jalan DJ Wali Kota Batu, Aris Agung Kaiwai juga berharap agar pilkada serentak 2024 berjalan lancar, damai, dan menyejukkan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung proses demokrasi yang damai meski memiliki perbedaan pilihan acara tahun ini turut dimeriahkan oleh atraksi para layang flash mob dan pembagian door price bagi masyarakat yang hadir selain itu, deklarasi pilkada serentak sebagai sarana integrasi keberagaman budaya di Jawa Timur juga dilakukan memang iya konsep kita memang kita harus beda jadi kita harus beda, ada dua yang kita angkat, isu yang kita angkat yang isu yang pertama tentang pilkada masyarakat tahu tentang harinya kapan kita harus memilih secara cerdas yang kedua, kita masih tetap mengangkat potensi wisata di Kota Batu dengan landing para layang dan sepertinya dua konsep ini kita mix sehingga pilkada kita nanti wisatawan pun yang dikatakan Pak Peliji akan datang meskipun ada pilkada kita pilkada tenang-tenang baik dari Kota Batu, VKATV melaporkan